Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi di channel Ipang Andrias Nah oke guys ya hari ini kita ketemu lagi di video yang kesekian kalinya ya Oke dengan pembahasan kita di video kali ini kita mau unboxing sebuah barang lagi ya guys ya nah barang tersebut ya ini adalah alat cuci motor AC mobil merknya Hero untuk tekanannya 160 PSI ya guys ya merknya dari Hero portable Oke tanpa berbahasa-bahasa lagi ya kita langsung mau unboxing ya kita buka paket ini semalam dia sudah tadi buka guys ya karena dia datangnya itu malem guys ya Oke untuk harganya disini kita dapat di harga 120.000 lebih sedikit ya untuk harganya karena kita belinya di shopee live ya jadi dia ada diskon aslinya 150 ribuan guys ya terus kita buka yang kedua guys ya dan disini plastik yang kedua yaitu ada barangnya guys ya Oke dalam plastik udah kosong ya dan plastik yang satunya ini terdapat satu kertas disini kertas panduan ini bentuk barangnya guys ya dan nanti mau kita review apa saja yang kita dapat setelah kita beli alat cuci motor tersebut guys ya Oke sebelum kita lanjut ke videonya terlebih dahulu pangandreas puter intro nepotnya Hai Oke guys ya video sekarang kita lanjut lagi ya guys ya Nah yang pertama disini setelah kita membuka paket tersebut ya kita dapat satu paket yaitu alat cuci motor portable tersebut guys ya yang pertama kita ambil dulu disini ya ini adalah nozzle atau semprotan utama nanti ya guys ya kita buka dulu untuk jenis nozzle nya ya ini dia memiliki lubang segede paku guys ya kurang lebih segede paku terus untuk kepala nozzle nya disini dia menggunakan kuningan guys ya beratnya juga kuningan bagus terus yang oren di belakang ini ya dia adalah setelan untuk semprotan panjang atau untuk semburan embun ini setelannya disini nanti yang diputar-putar Oke yang pertama kita taruh disini dulu ya di samping dulu kita lanjut yang kedua sini ada plastik ya udah tadi buka semalam guys kita cabut dulu yang kedua disini ada colokan colokan atau kurang lebihnya ini seperti cas-casan center ya guys ya kurang lebihnya dan di colokan tersebut dia terdapat tulisan disini ya modelnya SK inputnya AC 100 per 240 volt 60 per 60 50 per 60 headset input DC 12 volt 3 A made in China guys ya made in China bagaimana kelihatan atau enggak kelihatan atau enggak bisa dikasih ya Oke ini yang kedua terus yang ketiga yaitu sudah dirakit ini saya sudah dirakit dari tokonya sana Oke disini ada mesin kabel berikut sama selang-selangnya guys ya untuk kabelnya disini memiliki dua kabel ya kabel masa-masanya yang warna merah untuk kabel plusnya ini yang warna hijau sini ada tulisannya plus min dilihat dulu ya biar kalian juga paham Oke untuk mesinnya kita lihat mesinnya dulu mereknya dari Hero untuk besarnya kurang lebih seperti apa guys ya tidak terlalu besar ini cukup kecil tapi katanya untuk tegangan atau semburan airnya dia cukup kenceng karena 160 PSI yang yang nanti mau kita uji coba secara langsung guys ya Oke untuk mereknya Hero supplier Pumpe Pum SI 12 volt 3,3 sampai 5 ampere 5,5 LPM maksimal 160 PSI Japan teknologi guys ya Oke ini untuk mesinnya selangnya terus ini sudah dirakit dari toko dia menggunakan klaim kanan kiri untuk panjang selangnya kita mau ukur dulu atau gimana ya kita ambil satu selang dulu panjang selangnya sekitar 4 meter guys ya kalau kurang kurang lebihnya ini 4 meter selang untuk inputnya selang untuk outputnya kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 5 meter juga anggap saja 4 meter kali 8 nah ya berarti M4 meter kali 2 sama dengan 8 meter untuk luka panjang dari selang tersebut Oke setelah ini udah ya kita disini ada kertas atau buku panduannya yang kita mau baca dulu kitab tersebut ya guys ya berikut adalah cara pemakaian dan cara memperbaiki pompa jika ada kerusakan gambar ngeblur jok langsung kita ada masalah lainnya jangan lupa tinggalkan bintang 5 jika anda suka dengan produk ini Oh ini dari tokonya kita skip saja guys yang atas ya guys ya kita skip karena ini bukan endosan ya ini bukan iklan jadi kita tidak sertakan link untuk disini kalau yang punya toko komen silahkan nanti diendros dulu ya biar nanti linknya tak dicantumin di deskripsi guys Oke langsung saja skema instalasi memakai colokan listrik di rumah dari sini ada sebuah ember berisi air terus ada mesin terus lanjut ke semprotan dan jangan lupa disambungin ke colokan listrik untuk mematikan putar ke kanan sampai dengan full nah putar ke kanan ini ya putarnya ke kanan sini sampai dengan full secara otomatis bautnya atau dratnya disini seret jadi mesin mati otomatis terus eh yang kedua disini untuk semprotan kasar atau lurus putar ke kiri sampai full berarti digendorin kesini ya kiri kanan kanan ngencengin kiri ngendorin untuk ngencengin jadinya embun untuk ke kiri jadinya kenceng atau semprotan panjang untuk embun di tengah-tengah antara kasar dan off jadi untuk embunnya itu ke sini atau ke sini itu diambil tengah-tengah jadinya embun nanti ya oke lanjut lagi disini kerusakan seri kerusakan kecil yang sering terjadi biasanya eh selang bocor ya untuk selang bocor solusinya kalian kencangkan di bagian klaimnya disini gambar ngeblur lagi cuk ya sini ada klaim ada klaim jadi ini nanti dikencangkan lagi biar lebih mantep kalian biar tidak bocor-bocor saat kalian mencuci motor nantinya guys ya menggunakan obeng main lanjut lagi untuk kerusakan kecil yang kedua pengaturan air pada setik macet berat untuk diputar disini ya entah disini entah disini itu berat untuk diputar nah solusinya putar baut pada stick ke kiri untuk mengendorkan supaya mengatur air pada stick lebih gampang diputar disini bisa diputar ya ini ini bisa dikendorin dan disini bisa diputar lagi guys ya kerusakan yang kedua yang ketiga pompa mati hidup sendiri atau pompa tidak bisa mati sendiri otomatis maksudnya ya solusinya otomatisnya kurang kencang atau kendor ambil openg main plus dan putar openg ke kanan dan ke kiri dan tes pompanya nih disini ada gambarnya guys ya bagian ini bagian kepala terus lanjut lagi setik atau supplier macet tidak bisa keluar air pompa nyala normal solusinya buka kepala nozzle yang warna emas ini kepala nozzle nya guys ya warna emas ini terus dengan memutar ke kiri dan ke kanan buang kotoran jika ada dan pasang kembali nozzle nya mungkin juga stick di dalam keadaan hidup coba putar handle warna oren ke kiri untuk membuka air stick diantara ini sama ini kerjanya itu sama guys ya Oke ini untuk skema pemasangan ya jadi dia sistemnya menyedot dia tidak harus dari air keran dia dari ember juga bisa ya ada saringannya juga terus dari air disedot masuk ke mesin dari mesin dikeluarkan masuk ke supplier ya dari supplier dikeluarkan udah jadi semprotan ataupun oke untuk kelebihannya alat seperti ini dia untuk mencuci motor itu lebih praktis dan lebih hemat air un selain cuci motor alat ini juga bisa digunakan untuk menyemprot tanaman atau duriannya gesya karena sekarang lagi musim durian yang masih kecil-kecil jadi butuh perawatan oke ini untuk kita review barang dan kita baca-baca kitabnya udah selesai sekarang kita langsung masuk ke uji coba mesin tersebut nanti kita untuk cuci motor guys ya a few moments later nah oke guys ya sekarang videonya kita lanjut lagi ya Nah kita disini udah kita rakit tadi dan sekarang kita jelaskan saja ya Nah yang yang pertama di mesin ini kan dia udah rakitan tinggal kita taruh saja disini ya kita posisinya agak panas nanti jadi biar gambarnya lebih enak gitu Oke yang pertama disini nanti kita colokin ya ini ke kepontak atau kecolokan setelah itu di udah dicolokin kita pasang noselnya seperti ini ya dan tidak ketinggalan ketinggalan yaitu kita pasang selangnya ya guys nah selang ini dia dikasih bandul guys ya pakai besi atau pakai apa biar dia bisa tenggelam di air ya kita masukin keember nah dia akan tenggelam kalau pakai bandul kalau nggak pakai bandul dia tidak bisa tenggelam guys ya lanjut setelah itu kita tinggal colokin mesinnya untuk noselnya kita hadapan kesana dulu ya biar tidak mancur-mancur ke dalam rumah ya setelah itu kita colokin si eh adapternya ini ke listrik guys ya Nah dia si mesin udah bunyi guys ya dia udah menyedot airnya itu kelihatan nah udah nyedot ya guys nah ini airnya udah keluar guys dia getar guys ya mesinnya guys ya mesinnya jalan-jalan dia guys nih jadi kita coba kita injek dulu pakai kaki biar nggak lari ya Nah kita lihat semburan airnya Oke nah ini untuk semburan air ya guys ya kelihatan kelihatan atau tidak ya ini kita pakai yang tengah-tengah jadi mode embunnya sekarang kita pindah ke mode kasar dia sangat kenceng banget guys ya itu bunyinya nyampe sini ya ke body ya gitu nah seperti ini untuk semburan airnya guys ya dia kenceng banget guys tuh 160 PSI dia lumayan kenceng dia gila selain bisa buat mencuci motor dia bisa men buat nyemprot tanaman seperti ini guys ya itu tanaman-tanaman dia kesemprot kurang lebih ini ada lima meter kayaknya lima meter atau enam meter ini masih mampu untuk semprotan air tersebut nih kenteng banget guys mungkin kalian juga bisa dengar suara body yang kena air itu guys tuh nah sekarang kita pindah ke mode embun ya guys mode embun jadi untuk mode embun kita eh puntir ininya ke kanan ini agak sedikit rembes ya nanti kita akalin lagi di selang ini dia akan rembes kita pindah ke mode embun nah ini untuk mode embun guys ya nih untuk mode embun kelihatan ya mantep ya jadi lebih enak saat kita mau mencuci motor atau kita menyemprot tanaman guys ya mantep sekali guys ya untuk tegangan lumayan ya di 160 PSI dia lumayan tegangannya bagus ya ini mode panjang mode panjang jadi dia airnya kita cuma masukin satu ember itu tinggal sedikit ya karena kita hanya untuk kucing coba nanti kita bilas tanpa video nanti nah untuk mematikan untuk mematikan secara otomatis tinggal si setelan yang oran ini kalian kencangin atau puntir ke kanan sampai dengan mentok ini ya mentok ya guys ya Nah mentok mesin mati otomatis nah udah mentok ya mesin mati otomatis tapi ada sedikit banjir guys disini guys hahaha nanti kita setel-setel dulu ya biar lebih enak lagi ya oke ini untuk uji coba udah untuk unboxing juga sudah ya untuk hasil semburan kita lihat di motornya wah hasil semburannya mantap ya guys ya nih hasil semburannya kita dari tempat kita disini duduk itu sekitar 3 meter meter ya atau 2 meter setengah ini untuk semburannya merata ya guys ya mantep Nah jadi buat kalian yang mau cuci motor murah ya tanpa ketukang cuci kalian bisa beli alat semprotan tersebut dengan harga 150 ribuan untuk yang 160 PSI guys ya Oke harga yang lebih murah ada tapi sekitar 100 PSI Oke mungkin sekian dulu untuk video unboxing dan video tes alat cuci motor murah meriah tersebut dari bahan tres untuk hari ini ya dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan di subscribe dulu ya guys ya setelah kalian sudah subscribe bisa kalian nonton video-video lainnya di channel ini videonya banyak banget seputar motor dan modifikasi gajah Oke buat kalian semoga sehat selalu ya semoga diberikan rezeki yang melimpah ruah guys sekian dulu videonya dari bantras untuk hari ini bantras saja dulu videonya salam dari bang Andreas bye bye sub indo by broth3rmax